Pembelokiran akses jalan umum menuju hutan kota dan SMK Negeri 3 Kayu Agung di Kabupaten Okan Komering Ilir yang dilakukan oleh warga mengaku ahli waris berujung cerat hukum. Kini polisi menetapkan tiga tersangka dari tindakan tersebut. Merasa terganggu karena akses jalan menuju hutan kota dan SMK Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Okan Komering Ilir, warga pun melaporkan tindakan itu ke Flores Ogan Komering Ilir. Penutupan keempat sisi jalan menggunakan tembok beton membuat sepeda motor maupun mobil tidak dapat melintas di jalan tersebut. Warga terpaksa putar arah mencari jalan lain. Bahkan siswa dan para guru nekat memanjat pagar tembok demi untuk masuk sekolah. Masyarakat pun melaporkan tindakan itu ke Mopteres Oki atas dugaan tindak pidana merintangi jalan umum yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas. Laporan itu sesuai dengan pasal 192 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara, sehingga polisi menetapkan tiga orang tersangka atas inisial Y, N, dan H. Namun yang bisa menunjukkan tidak hadir dalam panggilan tersebut. Akhirnya, sesuai undang-undang, kami mempunyai hak untuk mengeluarkan surat penyintas membawa saksi yang baru kemarin kami keluarkan pada tanggal 14 Februari. Hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang, dan untuk saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan, pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ini, ketiga tersangka belum dilakukan penahanan, namun akan dilakukan pemeriksaan. Dari Ogan, Kaumaring Ilir, Fitri Adi, AI News melaporkan.